Soal nomor 15, 3 buah kapasitor disusun secara seri dihubungkan dengan sumber tegangan 12V seperti gambar di samping. Tentukan beda potensi antara ujung kapasitor pada 4 mikro ini dan 6. Kita misalkan ini V2, ini V3. Sebelum kita nyari V2, V3, ini ada muatan kan? Jadi kita cari dulu. Di sini kita cari dulu ini seri ya, 1 per CS sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6 disambah 1 per 4. Berarti penyebutnya adalah 12 dibagi 12 1, ini 2, ini 3. Berarti 1 per CS sama dengan 6 per 12. CS sama dengan 12 bagi 6 sama dengan 2 mikro farad. Nah, untuk mencari Q-nya, kan kita tahu rumus C itu adalah Q per V ya. Berarti kalau misalnya mau cari Q adalah C kali V. Berarti Q sama dengan C kali V. C-nya adalah 12. Ini kita ubah dulu. ke dalam farad 2 kali 10 min 6 farad ya. Berarti C 12 kali 10 min 6 kali 12. Eh, kok 2. C-nya kan 2 ya. Berarti adalah 24 kali 10 min 6 kulom. Nah, baru udah dapat kita Q. Nah, kotakkan ya. Baru bisa kita cari nilai ini V2 ya. V2 itu kalau misalnya mau nyari V berarti kan Q per C. Berarti Q per C2. Nah, kita kan 24 kali 10 min 6 dibagi dengan ini. Ini 6 kita jadikan ke farad 6 kali 10 min 6. Coret, coret. Ini dapat 4 volt. Nah, terus untuk nyari V3 pada... Ini kan yang pada V2 yang 6 mikro farad ya. Yang pada 4 mikro farad lagi. Berarti V3 sama dengan... Q per C3. Q-nya 24 kali 10 min 6. C3 4 kali 10 min 6. Coret, coret. Berarti dapat 6 kali 6 volt ya. 6 volt. Oke. Oke.